Sejak konflik Israel dan Palestina kembali memanas, di tengah empati warga seluruh dunia melihat ribuan korban berjatuhan, ternyata ada saja orang yang memanfaatkan situasi itu untuk menyebar informasi menyesatkan. Entah untuk tujuan apa. Sebelum ikut-ikutan menyebarkannya, mari kita bongkar satu persatu bersama DPV kali ini. Di ujung tiang bendera, seekor gagek hitam terlihat hingga kemudian. Dengan paruhnya yang tajam, burung itu mematuk dan menarik bagian ikat bendera Israel yang berkibar di terpa angin. Tak butuh waktu lama, bendera itu pun terlepas dari pegangannya dan jatuh ke lantai. Pemandangan itu terekam dalam sebuah video yang diunggah ke Instagram pada 9 Oktober 2023 oleh pengguna dengan username Ed Kutsnen yang merupakan kantor berita Palestina yang berafiliasi dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina. Keterangan yang menyertainya berbunyi. Sebuah video menampilkan aksi seekor gagek yang melepas bendera Israel. Sayangnya, detail seperti lokasi pengambilan video, waktu kejadian atau konteks lebih lanjut tidak terungkap. Kejadian ini segera memunculkan berbagai reaksi di media sosial dengan sejumlah netizen meramalkan bahwa insiden ini merupakan pertanda kejatuhan Israel. Untuk memastikannya mari kita putar ulang dan perhatikan secara detail video ini ya. Jadi, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini adalah hoax? Sebenarnya video ini sudah beredar sejak bulan April lalu. Salah satunya oleh akun at info unik. Dan seketika langsung diserbu oleh netizen yang sangat yakin bahwa video itu adalah editan. Selanjutnya, yang sempat membuat tercengang banyak netizen adalah video penampakan malaikat yang tengah melintas di atas kota Yerusalem. Terdengar suara-suara dari yang merekam. Cahaya melintas sambil mengucapkan syukur sebab dipercaya sebagai peringatan dari Allah SWT. Video ini telah dibagikan oleh banyak akun Facebook. Jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bagian cahayanya. Lantas, apakah ini hoax atau fakta? Kabarnya, ini adalah hoax. Setelah ditelusuri, video ini ternyata diambil saat Halloween Celestial Origins. Sebuah acara pertunjukan planetarium yang diadakan oleh Ball State University, Amerika Serikat. Pada 21 Oktober 2023. Cahaya di langit yang terlihat dalam video ini bukanlah penampakan malaikat. Melainkan lampu sorot yang sengaja digerakkan oleh manusia. Yang artinya video tentang penampakan ribuan malaikat di Yerusalem itu tidak benar. Kita beralih ke video yang juga sempat viral di TikTok yang memperlihatkan ribuan kuda berlari kencang dengan keterangan. Tentara utusan Allah memasuki Palestina. Ratusan ribu kuda entah dari mana datangnya. Video ini membuat banyak netizen bersuka cita. Sempat merasa optimis. Kuda-kuda itu akan membantu pasukan Palestina melawan Israel. Yah, aku tahu kalau saat ini semakin banyak aplikasi ngedit yang bisa digunakan untuk merekayasa foto atau video. Tapi apakah ini hoax atau fakta? Ternyata ini lagi-lagi adalah hoax. Faktanya lokasi video berkuda ini bukan di Palestina, melainkan di Republik Kyrgyzstan. Ini adalah momen Kokboru yang merupakan permainan kuda ekstrim di mana para pemainnya bersaing merebut poin dengan membawa kulit domba ke arah tiang gawang lawan dan menjadi permainan tradisional menunggang kuda yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda menurut UNESCO. Permainan ini melibatkan dua tim penunggang kuda yang parah pemainnya akan bermanuver dengan bangkai kambing, kemudian mencetak gol dengan memasukkannya ke gawang lawan. Ditambah, video ini ternyata sudah ada sejak 23 Januari 2022 lalu. Jauh! Sebelum eskalasi konflik Israel Hamas meningkat. Tepatnya sejak 7 Oktober 2023. Tak hanya video hoax, hingga saat ini masih ada banyak juga yang sebenarnya masih percaya bahwa jika salah satu tanda kiamat adalah ketika Palestina telah merdeka. Padahal, kepercayaan itu datang dari hadis yang ditafsirkan dan sebenarnya dianggap bahwa ketika hilafat telah tiba di Baitul Magdis atau Yerusalem, Palestina, maka saat itu akan tiba saat gempa bumi, bencana besar, dan hari kiamat. Padahal sudah sangat jelas bahwa hanya Allah SWT satu-satunya yang mengetahui waktu pasti datangnya hari kiamat itu. Para Rasul, Nabi, Malaikat, dan Jin sekalipun tidak ada yang memiliki pengetahuan akan hal ini. Berikutnya, ada video yang tampak menegangkan di awal dan dikabarkan bahwa ini adalah video situasi saat serangan Israel terjadi yang membuat semua orang berlarian mencari perlindungan. Di tengah tempat persembunyiannya, salah seorang dari mereka merekam kejadian tak terduga di balik jendela. Tiba-tiba, muncul sosok bersayap dari bawah laut terbang ke langit di tengah cahaya matahari yang sedang tenggelam. Sangat di luar nalar ya, namun apakah ini hoaks atau fakta? Jawabannya, kabar itu adalah hoaks. Berdasarkan penelusuran video ini, itu adalah gabungan dari dua buah video, ditambah editan menggunakan CGI alias Computer Generated Imagery yang biasanya digunakan dalam film, acara televisi, iklan, dan media cetak. Sama halnya dengan video ini. Disebut-sebut bahwa ini adalah penampakan malaikat dari Masjid Al-Aqso. Masjid yang terkenal dan mahsyur yang berada di kota Al-Quds atau Baitul Maqdis yang dunia hari ini menyebutnya sebutan Yerusalem. Malaikat dalam video ini sama dengan yang ada dalam video sebelumnya. Dan teramat jelas bahwa itu hanyalah editan menggunakan CGI yang sayangnya justru banyak dipercaya sebagai kenyataan. Next, ada video seorang kolonel tentara Israel yang memperlihatkan secara langsung situasi penyimpanan mayat tentara Israel dalam kamar jenazah di Lemari Pendingin yang diunggah oleh akun Adipsey at Adipsey1 pada 6 November 2023 dengan keterangan kata kolonel Zionis itu, kami memiliki masalah untuk menyimpan mayat-mayat tentara Israel karena mereka mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Sementara belum satu hari pun mereka terbunuh. Video ini membuat banyak netizen menyadari bahwa Israel sepertinya ada masalah dengan proses penyimpanan mayat tentara mereka yang tewas dalam peperangan melawan pasukan Hamas di jalur Gaza. Bagaimana mungkin dalam ruangan pendingin mayat bisa mengeluarkan bau busuk padahal baru meninggal satu hari? Netizen pun banyak melontarkan komentar bahwa itu adalah bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala karena semasa hidupnya tentara Israel melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebab jika semasa hidupnya berbuat baik, mayatnya pasti akan berbau harum. Lalu apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya ini adalah hoax. Sebab faktanya sang kolonel tentara dalam video ini tidak pernah sama sekali menyebutkan tentang mayat yang berbau busuk. Ia hanya berbicara dalam bahasa Ibrani tentang dari mana berasal para mayat yang ada dalam ruangan itu. Yang tak lain adalah orang-orang yang berasal dari komunitas operasi khas Israel alias Kibbutz. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi, maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya.